Oke langkah pertama ini Mbak Lili udah siapkan 5 buah cabe ya guys kalau kepingin pedas bisa ditambah kemudian ada 2 siung bawang putih kemudian 1 sendok teh garam Oke kita ulek dulu ya guys sampai lembut gitu Hai selanjutnya cabai garam dan bawang putihnya masukkan ya guys ya kemudian air satu gelet gini kemudian aduk ya guys masukkan 3 sendok tepung terigu kemudian 2 sendok tepung tapioca ya guys kemudian sedikit soda kira-kira setengah sendok teh gitu ya guys maaf ini bukan soda tapi baking powder ya Mbak Lili salah sebut Oke kemudian kaldu jamur kira-kira satu sendok teh gitu oke kemudian lada bubuk ya guys sedikit aja kemudian kita aduk sampai merata gitu ya guys kemudian kemudian kita panaskan ya guys sampai mengental kemudian kita p kantong siya oke ini udah mengental ya guys matiin apinya kemudian kita bentuk ya guys adonan ini kayak bakso gitu bisa juga dibentuk pipi ya guys sesuai selera aja ini tangannya udah bersih ya guys udah cuci tangan kita olesi tepung dulu biar nggak lengket kita bentuk bola-bola seperti bakso seperti ini nah ini udah balili panas tan minyak oke kita tinggal cengklungin aja ya guys oke nah 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 nanti udah aku ngomongin aja aja ya oke nah nanti udah kuh ningan nanti udah kuh tinggalthin aja ya oke nah nanti udah kokongin aja ya oke nah nanti udah kuh neng kuh neng kuh neng jangan Oke guys ini camilanya udah selesai Oke mbak Lili buka Dalamnya itu seperti apa ya guys Ini dia Wow Ini menul-menul banget ya guys ya Ini kayaknya enak banget Aduh Oke guys selamat mencoba ya resep Mbak Lili onel ini Mudah-mudahan suka Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb